Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya Pada kesempatan kali ini Saya akan memasak Gulai Kikio Atau kalau orang bilang gulai tunjang Ya saya campur dengan rebung Bagaimana cara memasaknya? Silahkan ikuti vlog saya berikut ini ya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Ini ya Bawang merah giling Bawang putih giling Kemudian disini ada laos giling Sama jahe giling Kemudian ada kunyit giling Kemudian ada cabai giling Kemudian nanti juga ini ada ketumbar giling Kemudian air asam jawa Kemudian tentu saja Ya ini menu utamanya Kikil Ya atau kalau beberapa pesa minangnya namanya tunjang Kemudian rebung Rebung dengan dua batang serai Kemudian tiga lembar daun salam Lima lembar daun jeruk Kemudian setengah lembar daun kunyit Kemudian ini adalah cabai Cabai rawitnya jadi sesuai selera saya pakai tujuh Kemudian kali ini saya tidak pakai yang giling-giling Tetapi yang bulat Ini ada PK-nya tiga Kemudian kapulaganya ada enam Kemudian ada santan Ini santan kental Ini santan encer Jadi nanti saya sepertinya hanya memakai santan encer Karena tunjang atau kikil itu kan sudah kenyal-kenyal begitu Jadi santan kental sepertinya tidak diperlukan Nanti kita lihat saja ya Ya minyaknya sudah panas Sekarang saya akan masukkan bawang merah giling Satu Satu sendok tehnya tapi penuh ya Dua Ini agak galak Tiga Empat Lima Oke kita aduk sebentar Karena dia galak banget Setelah lima sendok teh bawang merah giling Sekarang saya akan masukkan dua sendok teh bawang putih giling Kemudian selanjutnya adalah Ini laos ya Nah Ini jahe Jahenya saya masukkan dua sendok teh Tapi tidak terlalu hubung ya Nah ini masukkan saja semua nih kira-kira dua setengah sendok teh Oke Kemudian kita aduk dulu Kemudian kunyit setengah sendok teh Tidak usah banyak-banyak Supaya tidak pakit Nah ini Sesuai selera Ini saya akan masukkan tiga sendok teh Ini bumbu-bumbunya sudah wangi ya Jadi kita tinggal masukkan semua Ini tadi Tidak beraturan Ada yang besar ada yang kecil Tidak apa-apa Nanti dia juga akan jadi kisut Jadi kecil Nah itu dimasukkan semua Ini kisit dari satu kilogram bagi Dari satu kilogram kisit Nah Oke setelah itu kita aduk sebentar Kemudian ini semua daun-daun ya Kita masukkan Semua daun-daun Oke nanti seperti biasa Rawitnya nanti terakhir Kemudian intui buat wanginya Tumbar giling 2 sendok teh Ini nanti dimasukkan Kalau santannya sudah mendidih Ini air asam jawa ini Oke Kita aduk Ini nanti boleh bersamaan dengan rebung sekalian ya Nah rebungnya kita masukkan semua Ini sudah dicuci nih Bersih sampai tiga kali Sudah teraduk ya Ini rebungnya Jadi Saya akan memasukkan Santan kedua Atau santan encer Yang semuanya sudah dikasih santan encer ya Supaya dia berpadu atau halis ya Kita tutup dulu Dan kita biarkan sekitar setengah jam Sampai dia mendidih pokoknya Nah ini terlihat sudah Menyatu Sudah menyatu Kemudian yang harus kita masukkan Sekarang adalah air asam jawanya Tidak apa-apa Usah disaring Tinggalkan biji-bijinya aja Kemudian rawitnya sudah boleh dimasukkan Santan kentalnya sepertinya tidak usah dimasukkan ya Karena ini Bentar lagi Santannya sudah mulai terlihat Kental Karena efek dari kikil Atau dari tunjangnya Yang mengentalkan santan Jadi kalau taruh kental juga nanti enak makannya Jangan lupa ya Memberi garam Dan ini tadi sudah saya Cumpah pakai garpu Kikilnya sudah empuk Sudah bisa disantap Dan ini juga sudah matang Karena sudah tercampur semuanya Dengan kalis ya Dengan padu Mudah-mudahan Bulai kikil atau bulai tunjang ini Semuanya pada suka Dan silakan mencobanya di rumah Ya demikian tadi ya Cara memasak bulai kikil Yang penting Harus dicek dulu Apakah kikilnya sudah direbus Atau belum Saat kita membelinya Biasanya mereka hanya merebusnya Setengahnya saja Atau tidak terlalu lunak Atau tidak terlalu matang Kita harus merebusnya dulu ya Di dalam presto Dan merebusnya itu Harus dikasih garam sedikit Bawang putih sedikit Dan dikasih lada Supaya Bau kikilnya itu Tidak terlalu tajam Oke Sekian ya vlog saya Memasak bulai tunjang Atau bulai kikil Yang saya campur dengan rubung Menu ini sangat enak Kalau dimakan Saat berbuka puasa Apalagi saat sahur Silahkan mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih